Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hi everyone selamat datang di channel Candidates Computer di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengganti password wifi in the home teman teman ini merupakan cara terbaru di tahun 2023 ini nah sebelum kita lanjut kepada video tutorialnya jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan tombol loncengnya agar anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Candidates Computer nah buat teman teman yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih kita langsung saja kepada tutorialnya pertama ya teman teman ya kita buka google chrome lalu kemudian kita masukkan disini ya tadi alamat ip 192 168 titik 1 titik 1 nah rata rata password in the home seperti ini teman teman apa ip addressnya ya teman teman yang diketikkan di browser lalu kemudian klik tanda panah ini nah kemudian akan masuk ke sini teman teman nah di bagian sini ya nanti kalau misalkan anda belum pernah merubah password dari di tampilan di awal ini ya di indium ini menggunakan password default atau password umum yang biasa digunakan yaitu disini passwordnya itu adalah biasanya user kemudian disini passwordnya user 1234 nah disini biasanya seperti ini teman 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 kalau misalkan ini gak cocok silahkan anda browsing lagi ya password default in the home nah begitu ya cari di google nah kemudian login nah nanti akan masuk ke bagian sini teman teman ya nah kemudian langsung ke pilih menu network nah disini teman teman nah kemudian disini ya silahkan pilih di bagian sini ada 2.4 basic 2.4 G advance dan 5G basic 5G advance nah klik di bagian yang advance ini teman teman nah biasanya ya teman teman ya untuk untuk indium ya itu lebih cocoknya ke yang 2.4 G ya teman teman ya atau 3 G ya teman teman ya nah kalau pakai yang 5G ini biasanya sinyalnya walaupun cepat ya kan tetapi sinyalnya kurang kuat nah disini teman teman ya ini nama wifi saya nah disini ya kalau kita cek di bagian ini ya nah ini ya sama nah jadi kemudian teman teman tinggal ganti ininya saja teman teman nah disini hapus nah kemudian tinggal masukkan passwordnya yang baru kemudian setelah itu klik apply teman teman maka nanti secara otomatis ya maka nanti ini akan logcode wifi nya ini kemudian silahkan anda koneksikan lagi dan kemudian nantinya masukkan password yang baru lalu kemudian nanti akan connect teman teman ya mungkin itu saja teman teman yang bisa saya berikan di video kali ini semoga tutorial ini bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati